Kewajiban debitor untuk melaksanakan sesuatu kepada kreditor dalam jangka waktu tertentu, sedangkan yang modal sendiri itu merupakan kewajiban suatu pihak atau organisasi untuk melaksanakan sesuatu kepada pemilik modal dalam jangka waktu tidak terbatas. Lanjut ke istilah dalam ikhtisar laba rugi, disitu ada penghasilan dan pendapatan, penghasilan itu income dan pendapatan itu adalah kapital. Kapital itu didefinisikan dalam satuan uang pada saat ini dalam satuan fisik. Jadi kapital itu dapat didefinisikan dalam satuan uang pada saat ini atau current monitoring unit dalam satuan fisik, dalam satuan kapasitas produksi, atau dalam pengertian harapan masa akan datang tentang arus uang bagi pemilik. Sedangkan income itu adalah jumlah yang dapat dikonsumsi seseorang dalam suatu periode tanpa mempengaruhi keadaan orang tersebut pada akhir periode dibandingkan dengan keadaannya pada awal periode. Kemudian ada biaya dan beban. Beban di sini itu adalah nilai sesuatu yang secara langsung dikorbankan yang diukur dalam satuan uang untuk kontrole hasilan. Sedangkan beban itu adalah harga pokok yang telah memberikan manfaat dan sekarang telah habis. Untuk biaya produksi dan biaya pabrik, ada yang tahu? Di sini biaya pabrik itu merupakan biaya yang terjadi di pabrik periode sekarang yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Oke, kemudian lanjut ke periode waktu dalam laporan keuangan. Periode waktu merupakan salah satu prinsip akunting, maka pencantuman tanggal pada laporan keuangan itu merupakan suatu keharusan yang dilakukan secara tepat agar tidak membingungkan si penerima laporan. Itu bisa dilihat di halaman 8.56. Kita ke penanggalan neraca. Neraca itu adalah laporan berupa daftar yang disusun secara bersistem tentang harta, hutang, dan modal sendiri dari suatu organisasi pada suatu saat tertentu. Nah, definisi neraca itu tidak meliputi neraca sardu dan neraca lajur. Dari sini contohnya, untuk membuat penanggalan yang tepat itu seperti ini. Perusahaan, misalnya perusahaannya itu NF, kemudian ditulis neraca per 31 Desember 2015. Jadi, kalau diartikan ini, laporannya itu menggambarkan neraca dari perusahaan NF sejak tanggal 31 Desember 2015. Kemudian, untuk penanggalan laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu adalah laporan berupa daftar yang disusun secara bersistem tentang dapatan, beban, dan laba rugi yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu. Jadi, contohnya seperti ini. Perusahaannya tetap ditulis. Kemudian, laporan laba rugi. Periode 1 Januari 2015 sampai 31 Desember 2015. Artinya, laporan laba rugi perusahaan NF itu mempunyai periode selama setahun. Dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Kemudian, untuk yang contoh kedua bisa dibaca sendiri di halaman 8.57. Untuk yang penanggalan laporan laba rugi belum tepat, itu seperti ini. Perusahaan NF, laporan laba rugi per 31 Desember 2015. Dari sini, pada tulisan per 31 Desember 2015 itu terlihat singkat, tetapi tidak jelas periodenya. Apa periodenya setahun, sehari, atau sebulan. Karena untuk laporan laba rugi ini, periodenya bisa sehari, seminggu, sebulan, setriwulan, sesemesteran, setahun, sewindu, dan sebagainya. Kemudian, perbedaan neraca dengan neraca lajur. Di sini, neraca itu merupakan laporan resmi dan salah satu hasil akhir dari proses akunting. Sedangkan, neraca lajur itu bukan laporan resmi, melainkan kertas kerja untuk penyusunan laporan keuangan, sehingga neraca lajur bukan hasil akhir dari akunting. Di sini ada contoh penanggalan neraca saldo dan neraca lajur yang kurang tepat. Tabel 8.12, neraca saldo perusahaan NS per 31 Desember 2015 dalam rupiah. Di sini, pada neraca saldo itu menggunakan tanggal per 31 Desember. Di situ ada dapatan sebesar 8.200 diperoleh per 31 Desember. Di sini tidak jelas maksudnya. Kenapa? Karena dapatan sebesar 8.200 itu dapatan yang diperoleh selama periode berapa, apakah sehari, atau sebulan, atau setahun. Jadi, untuk yang neraca saldo ini, dia harus jelas dari kapan sampai kapan. Sedangkan untuk yang neraca lajur, bisa teman-teman pelajari sendiri. Kemudian kita ke contoh penanggalan yang tepat. Nah, bisa dilihat di sini ya, periodenya di sini jelas. Dari 1 Januari ke 31 Desember. Sedangkan yang tadi itu hanya ditulis per 31 Desember. Jadi, nilai dapatannya itu tidak jelas. Selama berapa periode K, dia memperoleh dapatan sebesar 8.200. Sampai di sini, modul 8, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan ke modul 9. Modul 9, mengenai penganggaran nirlaba. Nah, penganggaran nirlaba itu meliputi bidang yang sangat kuas. Tidak hanya penyusunan anggaran negara saja, tetapi meliputi seluruh organisasi nirlaba. Di sini, penyusunan anggaran nirlaba itu difokuskan pada pembahasan dalam menyusun anggaran negara di Indonesia. Penyusunan anggaran negara itu merupakan penyusunan anggaran sektor publik. Dalam organisasi sektor publik, penganggaran itu merupakan suatu proses politik yang harus diinformasikan kepada publik. Kita kegiatan.